Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube Channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat pentalor atau pentol tahu telur Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 5 buah tahu, kemudian kita haluskan Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah, kalau sudah halus seperti ini, cukup ya teman-teman Kemudian, tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Setengah sendok makan masako ayam Setengah sendok makan garam Seperempat sendok makan lada bubuk Seperempat sendok makan baking powder Dan tambahkan 1 butir telur ayam Kemudian, kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 8 sendok makan tepung terigu Kemudian, kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Dan jangan lupa tambahkan 100 ml air Kemudian, kita aduk-aduk kembali Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman Kemudian, langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas Dan di sini, saya bentuk bulat-bulat menggunakan 2 sendok seperti ini Terima kasih telah menonton! Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan Nah, ini dia pentol tahunya sudah matang semua ya teman-teman Kemudian, siapkan secukupnya daun bawang Lalu, kita iris tipis-tipis Nah, setelah selesai diiris semua Kemudian, siapkan 4 butir telur ayam Dan tambahkan secukupnya masako ayam Kemudian, kita kocok lepas Setelah tercampur seperti ini Kemudian, kita masukkan daun bawang yang sudah dipotong tadi Kemudian, kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Langkah berikutnya Tuangkan sedikit minyak ke dalam cetakan Lalu, masukkan pentol tahu ke dalam kocokan telur seperti ini Dan langsung saja kita goreng di dalam cetakan Nah, untuk ukurannya Tuangkan kurang lebih sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Kemudian, kita balik lagi ya Apakah matangnya sudah merata? Nah, kalau kedua sisinya sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Langsung saja kita angkat dan diriskan Dan ini dia, pentolornya sudah matang semua Kemudian, langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm, Masya Allah rasanya enak banget Sangat gurih Dijamin anak-anak pasti suka Dan ternyata untuk pentol tahunya masih sisa banyak banget ya teman-teman Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam nikah seperti ini Atau plastik biasa juga bisa Dan tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi Dan supaya lebih kekinian bisa ditambahkan mayonaise Atau bisa juga menggunakan saus encer ala abang-abang juga lebih nikmat lagi ya teman-teman Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomendasi banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa